Assalamualaikum teman-teman semua gimana kabarnya? semoga semuanya diberikan kesehatan dan rosa kihal aja oke teman-teman disini aku mau sedikit cerita alhamdulillah hari ini aku seneng banget karena sudah mencapai 200 lebih subscriber jadi sebelumnya aku sudah upload video pendek atau video short tapi hanya beberapa subscriber aja teman-teman dan setelah aku upload video panjang tepatnya hari ini 21 hari sudah mencapai 200 lebih subscriber mungkin buat sebagian 200 subscriber bisa didapat dalam waktu sehari atau bahkan 1 jam tapi hari ini aku bersyukur banget terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan subscribe channel youtube aku oke teman-teman hari ini aku bikin bolu kukus mekar dengan 2 versi kita lihat perbedaannya langsung aja ke resepnya seperti biasa teman-teman aku pakai metode all in one ini aku udah siapin 1 butir telur 120 gram gula pasir 125 gram tepung terigu aku kasih vanili cair lanjut ini aku pakai SP dengan sendok yang paling kecil lanjut ini aku pakai air soda yang tanpa rasa dan yang satunya pakai santan langkah selanjutnya kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai putih kental berjejat jika adonan sudah mengkilat dan tanpa gelembung itu tandanya sudah siap ya teman-teman dari segi tekstur yang menggunakan air soda dia lebih ringan ketika di mixer dia juga cepat putih kental berjejak ini hasilnya yang pakai soda lebih putih bersih dibandingkan yang menggunakan santan lanjut aku udah siapin cetakannya yang menggunakan santan aku kasih warna putih dan coklat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian yang menggunakan air soda aku kasih warna biru dan putih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menggunakan api paling besar Jika teman-teman menggunakan kukusan biasa Jangan lupa alasi tutupnya menggunakan kain bersih Agar uap air tidak menetes di adonan Setelah 10 menit lanjut Kita buka tutupnya Ini dia hasilnya teman-teman Alhamdulillah mekar semua Hasilnya sampai berjatuhan Lanjut kita kukus Sisa adonannya sampai semuanya selesai Terima kasih telah menonton Ini dia hasilnya teman-teman Alhamdulillah cantik-cantik banget Kita lihat perbedaannya Yang menggunakan santan Dan yang menggunakan air soda Yang menggunakan santan Aku kasih warna coklat Dan yang menggunakan air soda Aku kasih warna biru Oke teman-teman Disini yang menggunakan air soda Dia lebih ringan Pori-porinya juga lebih kecil Tapi disini sama-sama lembut ya Teman-teman Dan yang menggunakan air soda Dia juga lebih banyak Hasilnya Ketika di mixer Dia juga lebih cepat Putih kental berjejak Untuk rasa Aku lebih suka Yang menggunakan santan Oke sekian video Dari aku teman-teman Semoga Videonya bermanfaat Jangan lupa Like, comment Dan subscribe channel youtube aku Jangan lupa juga Nyalain notifikasinya Agar tidak Ketinggalan video terbaru dari aku Semoga videonya Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!